Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dipetik dari dalam Hagai, Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat belas. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius dalam bulan yang keenam pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sitil, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sitil, dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan alam mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan alam mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu. Menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sitil, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan, semesta alam ala mereka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Tuhan. Silahkan duduk semua. Shalom dan selamat tengah hari. Wah, terima kasih Bishop. Dan saya sebentar semalam, saya datang menyampaikan firman Tuhan dalam Bilinggo. Saya berkongsi kepada Reverend Richard, 17 tahun baru saya kembali, dan itu suatu perkara yang luar biasa. Amen. Tuhan sudah menetakkan rancangannya, dan ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua sebagai jemaat Tuhan. Izinkan saya mengambil kesempatan ini, untuk mengucapkan terima kasih kepada Bishop Jonnyo, sebagai Rektor Gereja St. Patrick Tawau, dan semua barisan PCC, dan semua pemimpin-pemimpin gereja, yang telah mempercayakan kepada saya, untuk mengungsikan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bishop Jonnyo. Dan juga kesempatan ini, saya mewakili seluruh jemaat Gereja Anglikan Menggatal, dan juga Gereja Anglikan Telipuk, untuk mengucapkan salam kami kepada semua jemaat yang ada di Gereja St. Patrick Tawau. Tuhan memberkati. Amen. Saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan, sebelum saya naik tadi, Tuhan menyentuh, dan saya disentuh Tuhan, dan saya mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena ada maksud Tuhan. Dan saya, Tuhan terima kasih, saya boleh berdiri, dan boleh berkongsi firman Tuhan, di tengah-tengah umat Tuhan, di tempat ini. Jadi saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan, kita akan melihat, pembacaan sebentar tadi, yang telah disampaikan dalam kitab Haggai, bab yang pertama, ayat pertama, hingga ayat yang ke-14, yang sudah dibecahkan oleh Woden kita sebentar tadi, dan saya mengangkat satu tema, yaitu, membangun rumah Tuhan. Bersama-sama dengan saya, membangun rumah Tuhan. Apa pentingnya untuk membangun rumah Tuhan? Apa kelebihannya untuk membangun rumah Tuhan? Apa yang ada untuk membangun rumah Tuhan? Kita melihat dalam keluaran, bab yang ke-25, ayat 8 berkata, Allah mengatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Rumah Tuhan itu, firman Tuhan kata, kamu harus membangunnya, atas alasan, bahwa Tuhan sendiri, akan hadir di tengah-tengah umatnya. Amin. Itulah alasan kita untuk membenah rumah Tuhan. Karena hadirat Tuhan, hadir ketika umat Tuhan menyembah dia di rumah Tuhan. Dan kita tahu dan kita paham, itu Raja Salomo telah dipanggil Tuhan, untuk membina baik Allah yang pertama. Dan baik Allah yang dibina ini, dan sangat dikagumi oleh bangsa-bangsa asing. Dan luar biasa apa yang dilakukan oleh Salomo membina baik Allah. Karena bangsa-bangsa lain sangat takut, karena bangsa Israel mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkasah, Allah yang hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi sayangnya, umat Allah itu, umat Israel itu sendiri yang telah menjauhkan dirinya kepada Tuhan. Mereka telah hidup di dalam dosa. Mereka melupakan Tuhan. Sehingga Allah mulka, sehingga Allah mengizinkan bangsa ini, ditawan oleh bangsa asing. Yaitu di bawah kerajaan Babylon. Itu Raja Demokonazir. Dan kenapa mereka ditawan? Bukankah bangsa sangat kagum dan sangat takut dengan bangsa Israel? Tapi dengan izin Tuhan, mereka ditawan. Bukan saja ditawan, baik Allah yang telah didirikan dengan begitu megah, telah diruntukkan, kena izinnya Tuhan. Maka itulah mereka telah mengalami pembuangan. Selama 70 tahun mereka dalam pembuangan, mereka berfikir mereka tidak akan kembali lagi ke Yerusalem. Karena mereka ingat apa yang mereka telah lakukan di Yerusalem. Mereka ingat bagaimana ketika mereka hidup di Yerusalem. Tapi mereka berfikir mereka tidak akan kembali. Maka itu mereka berdoa, supaya Allah akan kembalikan mereka ke Yerusalem. Saudara-saudari, Tuhan izinkan ini berlaku kepada bangsa Israel. Supaya mereka kembali dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Maka selama 70 tahunlah itu, Allah mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem. Ketika kerajaan Parsia telah mengalahkan kerajaan Babylon di bawah kepimpinan Raja Kairus. Dan setelah kerajaan Kairus mengizinkan bangsa Yahuda kembali ke Yerusalem, setelah 70 tahun mereka dalam pembuangan. Nah, hal yang paling penting setelah mereka kembali ke Yerusalem, adalah untuk membangun kembali baik Allah yang telah runtuh. Tetapi sayangnya, ketika mereka kembali ke Yerusalem 16 tahun, mereka tidak membuat apa-apa. Mereka hanya untuk berusaha untuk diri mereka sendiri. Mereka lupa akan panggilan dan tanggung jawab mereka. Jadi, saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan, ada tiga perkara atau tiga poin yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Bagaimana dikatakan untuk membangun rumah Tuhan. Yang pertama, Tuhan yang memerintahkan. Bersama-sama dengan saya, dua, tiga. Tuhan yang memerintahkan. Allah memanggil bangsa ini Yahuda. Dipanggil untuk memerintahkan mereka untuk membangun kembali baik Allah yang telah runtuh. Sepertimana yang dikatakan dalam kitab Haggai. Bapak yang pertama, ayat ke-8 mengatakan, Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada mereka, Naiklah ke gunung, bawalah kayu, Bangunlah rumah itu. Tuhan mengingatkan mereka, Keutama yang mereka harus lakukan ketika membangun kembali baik Allah. 16 tahun, mereka tidak membuat apa-apa. Maka itu kenapa? Mereka tidak membuat apa-apa ketika mereka kembali. Kenapa? Kena sikap mereka. Sikap umat Allah terhadap baik suci. Di dalam Haggai bab 1 ayat 2 hingga 3 berkata, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya. Untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan. Dengan perantaran Nabi Haggai bunyinya. Lihat saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan. Mereka tidak sedar akan keadaan mereka. Karena sikap mereka ini yang tidak mengambil peduli tanggung jawab mereka yang Allah telah perintahkan kepada mereka. Sehingga mereka berkata, sekarang belum tiba waktunya. Kenapa? 16 tahun mereka di sana seperti mereka dalam kekurangan. Mereka sepertinya tidak ada kecukupan. Mereka sepertinya sumber ekonomi tidak baik. Bahkan mereka ditentang oleh bangsa-bangsa atau orang-orang yang ada sekeliling mereka itu orang-orang Samaria. Yang cuba menghalang mereka untuk membangun kembali baik Allah. Tekanan demi tekanan yang mereka lalui oleh orang-orang Yahuda pada waktu itu. Sehinggalah itu mereka berkata, sekarang belum tiba waktunya. Mereka mau semua itu tersiap baru mereka membangun. Maka itu Allah memanggil Nabi Nehemiah, Nabi Haggai. Untuk menegur mereka bagaimana keadaan mereka. Apa yang terjadi pada mereka ketika mereka tidak respon kepada Tuhan. Akan panggilan Tuhan kepada mereka. Maka itu Allah memanggil Nabi Haggai. Untuk membangkitkan semangat umat Allah yang telah kembali di Yerusalem. Untuk membangun kembali baik Allah yang telah runtuh. Nabi Haggai mengingatkan mereka. Apa yang terjadi selama 16 tahun kamu berada di sana. Maka itu dalam kitab Haggai bab yang pertama. Ayat kelima hingga ayat ketujuh berkata. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Dengar baik-baik firman Tuhan katakan. Perhatikanlah keadaanmu. 16 tahun mereka di sana. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi pada diri mereka. Maka itulah firman Tuhan katakan. Ayat ke-6 yang katakan. Kamu menambur banyak. Tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan. Tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum. Tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian. Tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah. Ia bekerja untuk upah. Yang ditaruh dalam pundi-pundi berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nabi Haggai menegur. Perhatikanlah keadaanmu. Kata firman Tuhan. Kamu sudah berusaha dengan kekuatanmu. Tetapi engkau tidak melihat berkat-berkat yang Tuhan berikan padamu. Engkau berusaha. Tetapi itu saja yang kau cukup untuk kau pakai hari ini. Kenapa? Karena Allah tidak memberkati mereka. Mengabaikan rumah Tuhan. Berarti mengabaikan rencana Allah. Umat Allah telah kehilangan berkat daripada Allah. Karena mereka mementingkan diri mereka sendiri. Mereka berusaha untuk diri mereka sendiri. Mereka memperbaiki rumah mereka dengan papan yang cantik. Sedangkan baik Allah dalam reruntuhan. Mereka tidak perhatikan. Maka itulah Allah tidak menurunkan berkat untuk mereka. Dan kenapa? Karena Allah melihat mereka tidak taat dan kembali kepada Tuhan. Akibatnya segala yang mereka usahkan tidak akan berhasil. Memang ada mereka tanam tetapi untuk mereka makan untuk hari ini. Tetapi mereka tidak dapat meneruskan seperti mana yang mereka harapkan. Mereka menggunakan tenaga, kekuatan mereka dan keadaan tempat itu. Tapi apapun yang mereka lakukan, tentunya mereka tidak pernah di dalam kecukupan, kata firman Tuhan. Bangsa Yahudah mula sedar akan keadaan mereka itu. Telah Nabi Nehimiya, Nabi Haggai menugur mereka. Bahwa lihatlah keadaanmu ini. Dan telah mereka sedar. Mereka mula respon, benar kami sudah membelakangkan Tuhan. Dan mereka mula respon. Umat Allah itu mula respon dan mula kembali kepada Allah. Kita lihat di dalam Haggai Bapak yang pertama ayat Inko 12 berkata. Lalu Juru Bible bin Jualetil dan Yuswah bin Yuzadak. Imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan. Alam mereka. Dan juga mengatakan Nabi Haggai. Sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan. Alam mereka. Lalu, dengar baik-baik sini. Lalu, takutlah bangsa itu kepada Allah. Setelah Nabi Haggai menugur, mereka melalui firman Tuhan. Dan mereka mendengar suara Tuhan itu atas teguran. Mereka respon. Bagaimana mereka respon? Firman Tuhan katakan, takutlah mereka kepada Tuhan. Ini menunjukkan mereka sudah mulai respon. Mereka sudah menyedari keadaan mereka selama ini. Pemimpin-pemimpin dan seluruh bangsa Yahudah itu sudah mulai mendengar perkataan Nabi Haggai. Mereka cuba kembali untuk mentaati apa yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka. Sedara dan sedari dikasih Tuhan. Saya melayani di gereja Angliken menggatal. Seperti mana bisop sudah katakan sudah 13 tahun. Dan 2 tahun saya praktikal di sana. Berarti sudah 15 tahun saya di sana. Menggatal Angliken Cus itu bukan baru. Sudah 25 tahun umurnya. Sudah lama. Dan kami sudah 4 kali pindah-pindah. Pindah ke tempat ibadah ke tempat-tempat yang lain. Pertama bermula dari rumah. Dan kedua kami pindah ke sebuah kedai. Slot kedai kita sewa itu untuk adakan ibadah. Lepas itu pindah lagi di sebelah. Sewa kedai lagi untuk tempat beribadah. Dan di akhirnya pada 2010. Diasis kita telah membeli sebidang tanah. Untuk dijadikan sebuah gereja tempat jemaat menggatal. Boleh membina sebuah gereja baru. Dan kami bersyukur. Tuhan mendengar doa. Para jemaat yang sebelumnya itu. Supaya mereka memiliki sendiri tanah. Untuk membina gereja. Dan setelah kami memiliki tanah. Dan kita boleh nampak poin sekejap. Rumah itu ada rumah padri di atas. Dan di bawah itu adalah tempat ibadah. Yang boleh nampak poin sementara. Ya ini dia. Rumah yang di atas itu adalah rumah padri. Di bawah itu adalah tempat kami beribadah. Dan kami mau tunggu untuk membina sebuah gereja yang baru. Di sebelah itu adalah tanah yang kosong. Untuk kami mau membina sebuah gereja yang baru. Di dalam bangunan gereja itu hanya muat 150 orang saja. Tapi kami bersyukur. Dengan iman jemaat yang ada di sana. Kesungguhan jemaat yang ada di sana. Mereka punya iman yang besar. Yang sungguh-sungguh mau membina sebuah gereja yang baru. Untuk menggatal. Tetapi secara hakikatnya. Sumber keuangan kami tidak kuat. Kami tidak punya sumber keuangan yang tidak kuat. Karena jemaat kami di sana adalah jemaat yang sederhana. Jemaat yang biasa-biasa. Tetapi mereka punya iman yang besar. Punya kesungguhan. Dari segi faktanya memang kami kekurangan. Tapi itu bukan menghalang kami. Untuk membawa jemaat ke semua. Untuk bersatu. Mengumpul dana untuk pencarian pembangunan gereja. Dan apa yang kami lakukan? Kami tanam sayur. Kami jual sayur. Kami pelihara ayam. Kami jual ayam. Kami potong babi. Kami jual babi. Kami panggil jemaat untuk kumpul kota. Atau tin almalium. Kami jual. Kenapa? Supaya kami boleh terlibat sama. Untuk punya iman. Untuk pembangunan. Tentunya itu tidak cukup. Tapi iman mereka besar. Karena dengan usaha mereka yang ada. Mereka sungguh-sungguh. Sehingga hari ini. Mereka lepas kebaktian. Ada saja di luar. Mereka jual. Untuk semua itu mereka masuk ke tabung dana. Karena mereka punya iman. Saudara dan saudariku dikasalam Tuhan. Sepuluh tahun yang lalu. Ada seorang muda mudi yang melayani disini. Dan telah berijrah ke kota Kinabalu. Dan waktu dia berijrah. Dan saya ambil dia menjadi staff gereja. Dan waktu saya ambil dia menjadi staff gereja. Tentunya keuangan itu tidak kuat. Bagaimana lagi mau ambil staff keuangan tidak kuat. Tapi kita punya iman. Karena kami lihat bukan hanya untuk hari ini. Tapi untuk penuayan pada masa akan datang. Saudara dan saudari dikasalam Tuhan. Bebertau tahun kemudian. Dan saya beritahu kepada PCC. Bahwa staff ini. Saya mau hantar pergi belajar di ATI. Lalu mereka diam. Mereka berkata kepada saya. Reverend. Kalau kita hantar pergi ATI. Belajar teologi atau sekolah Alkitab. Siapa yang menanggung pembelajarannya? Saya kata dengan PCC. Kitalah yang tanggung. Mereka kata padri. Biar betul. Kita punya keuangan sejak cukup untuk kita belanja. Kita lagi mau bina gereja. Kita kumpul lagi uang untuk bina gereja. Sekarang kita mau kumpul lagi uang untuk antar orang pergi belajar sekolah Alkitab. Ini bukan mudah padri. Dan tentunya ada banyak alasan. Itu reality. Tidak salah mereka memberi alasan. Tetapi hal perkara yang saya bagitahu dengan mereka. Sayangnya hanya dua perkataan yang saya ungkapkan sama mereka. Dan kamu jawab hanya satu. Tak payah panjang-panjang. Jawab hanya satu. Satu bagitahu dengan PCC. Iya atau tidak. Itu saja. Iya katakan iya. Tidak katakan tidak. Lalu mereka berkata dengan saya. Padri kalau saya cakap iya. Apalah jawabannya. Nanti saya akan bagi jawaban. Kalau tidak apalah jawaban. Saya juga cakap nanti saya akan bagi jawabannya. Tapi saya mau dengar daripada kamu. Barisan PCC. Iya atau tidak. Tentunya ada yang berkata iya. Dan ada juga yang berkata tidak. Tapi yang berkata iya itu lebih ramai. Lalu mereka mau tahu jawaban. Jadi Padri sekarang saya mau dengar jawaban Padri. Kalau iya apa itu iya. Saya berkata dengan mereka. Saya pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Bagaimana mau jawab dengan anda kata iya. Tapi apa yang saya mau bagitahu anda. Kata iya itulah imanmu kepada Tuhan. Itulah kesungguhanmu kepada Tuhan. Karena engkau melihat visi gereja ini. Supaya engkau bukan karena uang itu menghalang pekerjaan Tuhan. Tapi engkau punya iman. Bahwa engkau telah menghantar pemuda ini. Untuk belajar sekolah Alkitab. Dan setelah dia masuk di sekolah Alkitab. Memang benar kami tidak mengganggu uang gereja. Karena uang gereja, pendapatan, persembahan gereja, persepuluhan itu. Cukup-cukup untuk kami pakai perbelanjaan gereja. Bagaimana kami membayar biayanya selama satu tahun. Apa yang kami buat? Sama. Kami panggil belia-belia. Umumkan siapa ada bateri kereta antar pergi gereja. Siapa ada tidak menimum kumpul di rumah bawa pergi gereja. Siapa ada surat kabar, kumpul surat kabar. Bawa pergi gereja. Siapa ada kotak telur, bawa pergi gereja. Itu yang kami buat selama satu tahun. Dan belia-belia ini buat dan pergi jual. Dan itulah yang kami biaya satu tahun untuk pelajar sekolah ini. Untuk selanjutkan pelajar teologianya. Dan sampai satu tahun, saya beranikan diri untuk berjumpa dengan Bishop John. Karena Bishop John pada waktu tidak sebagai pengurusi. Sebagai vocation interview untuk mereka yang mau belajar sekolah Alkitab. Dan juga memberi biasiswa. Dan saya beranikan diri dan saya berkongsi seperti mana yang saya cakap sebetulnya kepada Bishop John. Saya percaya Tuhan sentuh hati Bishop John. Sehingga Bishop John katakan bahwa dia begitu muduga. Dan saya hantar dia begitu muduga. Puji Tuhan. Hanya satu tahun saja kami belanjakan. Tahun yang kedua, tahun yang ketiga, tahun yang keempat. Diasis yang menanggung pembelajarannya. Beri kemuliaan sama Tuhan. Amen. Tiga minggu yang lalu, dia ditabis bersama juga Reverend Medeus dan juga Reverend Anzen dan juga teman-teman yang lain. Yang saya maksudkan itu, muda-mudi dari sini sebagai pemimpin dua sepuluh tahun yang lalu berijrah. Dan sudah berkeluarga dan punya anak tiga. Yang saya maksudkan itu adalah Reverend Alexander. Haleluya. Amen. Reverend Alexander. Dan abangnya adalah Reverend Samuel Sampe. Dan saya percaya ada ibu bapanya di sini. Dan hari ini dia sudah menjadi padri. Kamu tahukah gereja yang kecil ini? Tiga orang padri sudah di dalam. Luar biasa. Bagi tahu kiri kan luar biasa. Tuhan melihat visi bukan hanya untuk ibadah tapi Tuhan memeletakkan rancangan yang besar untuk pelayanan bagi Tuhan. Gereja kecil ini kami tiga padri tidak ada staf. Tidak ada staf gereja. Ada tiga padri. Tapi ketika Reverend Alexander di Oden menjadikan. Tiga empat hari kemudian. Baru ada staf. Masuk interview untuk bekerja di gereja. Wow Tuhan itu luar biasa. Amen. Sekali lagi beri kemuliaan sama Tuhan kita. Amen. Tuhan itu maha besar. Maha tahu. Dia memelatih iman kita. Melihat akar rancangan. Ikut kehendak Tuhan itu bukan mudah. Tapi kita harus belajar untuk respon. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk melakukannya. Setelah kita respon kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri tidak akan membiarkan kita. Dia sendiri akan memperhatikan kita. Bagitahu kirikan manmu. Tuhan memperhatikan. Ketika kita respon rancangan Tuhan. Kena Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan. Dia akan memperhatikan seperti mana dalam kitab Hagai. Bab 1 ayat 13 berkata. Maka berkatalah Hagai. Utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah berman Tuhan. Lihat perkataan ini. Aku ini menyertai kamu. Tuhan yang suruh. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan yang memerintahkan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Karena dia yang memerintahkan kita. Bahwa dia juga akan berserta dengan kita. Haleluya. Maka itu ketika umat Yahudah di Yerusalem. Aku memerintahkan kamu untuk kembali membina kembali baik Allah yang telah runtuh. Aku sendiri kata firman Tuhan. Akan menyertai kamu. Saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan. Ketika kita taat dengan Tuhan. Allah tidak akan membiarkan kita. Dia akan menolong. Dan akan memimpin. Dan melakukan rencana pekerjaan. Tuhan itu sendiri. Sehingga selesai. Saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan. Karena Allah yang memerintahkan. Maka Allah akan memperhatikan segalanya. Seperti mana yang dikatakan dalam kitab Haggai. Bap yang kedua ayat 5 berkata. Tetapi sekarang. Firman Tuhan kata. Kuatkalah hatimu. Hai juru babel. Demikalah firman Tuhan. Kuatkalah hatimu. Hai Yuswah bin Yuzadak. Imam besar. Kuatkalah hatimu. Hai segala rakyat negeri. Demikalah firman Tuhan. Bekerjalah. Sebab aku ini menyertai kamu. Demikalah firman Tuhan. Semesta alam. Satu ayat. Diulang-ulang tiga kali. Ada maksud yang Tuhan menekankan perkataan ini. Katanya kuatkalah hatimu. Kuatkalah hatimu. Kuatkalah hatimu. Dia ulang-ulang. Kenapa? Karena pada mulanya. Bangsi Yahuda ini. Tidak ada semangat untuk membina kembali baik Allah. Karena mereka melihat keadaan mereka. Di dalam kekurangan. Mereka lagi melihat menghadapi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Yang menentang mereka. Benar. Untuk mengikuti Tuhan. Untuk mentati perintah Tuhan itu bukan mudah. Bukan senang. Maka itulah firman Tuhan memberikan kepada mereka. Kuatkalah hatimu orang-orang Yahuda. Kuatkalah hatimu pemimpin-pemimpin. Ketika kau mau melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan sendiri itu senang. Sebab apa yang kita mau buat. Kita mau buat apa saja. Karena itu keinginan kita. Tapi untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ada harga yang perlu dibayar. Ada harga yang perlu dibayar. Ada pengorbanan. Ketika kau mementaati Tuhan. Melakukan perintah. Maka itulah firman Tuhan. Turun kepada bangsa ini. Kuatkalah hatimu. Karena melalui dari hati itulah. Apakah mereka sungguh-sungguh. Ataupun tidak. Pilihan itu ada pada mereka juga. Maka Tuhan mengajar mereka. Tuhan memelatih iman mereka. Tuhan memelatih iman mereka. Sungguh-sungguh. Bahwa Allah yang mereka sembah. Adalah Allah yang tidak akan. Membiarkan mereka. Mereka dipanggil untuk bersatu hati. Untuk membangun pekerjaan Allah. Yang Allah perintahkan kepada mereka. Inilah yang menjadi dasar. Bagi bangsa Yahuda. Untuk tidak patah semangat. Kalau mereka tetap bersatu. Haleluya. Amen. Kalau mereka tetap bersatu. Allah dan muzizatnya. Adir di tengah-tengah mereka. Tuhan berjanji. Untuk orang yang percaya. Yang beriman. Pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Bahkan dia akan menyertai. Bahkan segala yang diinginkan. Yang Allah nyatakan. Itu akan terjadi. Apapun halangan di hadapanmu. Tidak ada satu pun boleh menggagalkan. Rancangan Tuhan. Beritahu kiri kananmu. Tidak ada satu pun yang boleh menggagalkan. Rancangan Tuhan. Karena Tuhan tahu. Kita tahu hanya untuk hari ini. Tapi hari esok kita tidak tahu apa yang terjadi. Walaupun kita rancang. Tapi segala sesuatu. Ada di bawah tangan. Tuhan. Maka itulah saudara dan saudari dikasih dalam Tuhan. Tuhan membawa. Mengajar kami. Supaya kami lebih kuat. Jangan takut. Kata firman Tuhan. Ingatlah Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia berkenan. Pada mereka. Yang taat. Kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh bangsa Israel. Juga akan berlaku. Kepada kita hari ini. Amen. Akan juga berlaku kepada jemaat di gereja menggatal. Dan juga akan berlaku juga jemaat di gereja St. Patrick. Firman Tuhan katakan. Kuat kalah hatimu. Dan kerjakalah pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Amen. Kuatkan. Kalau Tuhan yang percayakan. Kuatkan. Di sini saya mau lihat beberapa gambar. Gereja. Ini seperti mana yang saya berniatan tadi. Inilah tempat ibadah kami. Yang sekarang. Terus. Dan itulah dipanggil menggatal Angli Kences. Rumah Padri di atas. Tempat ibadah di bawah. Terus. Diasis telah membeli. Sebidang tanah itu. Lebih kurang dekat satu ekor. Dan yang merah itu. Adalah tapak bangunan gereja baru. Terus. Dan ini pecah tanah. Pada tahun 2019. Tanggal 1 September. Dan kami mengadakan ibadah. Setiap kali pasca. Jam 5 pagi. Di tapak tanah itu. Untuk berdoa. Dan meminta kepada Tuhan. Dan memampukan kami. Untuk mentati rancangan Tuhan. Untuk membina bangunan baru. Dan inilah gereja yang di dalam. Hanya 150 muat. Tapi kalau kami sekali ibadah. Tidak muat sampai di luar. Kedat ada 400 orang beribadah. Terus. Dan kami memuji Tuhan. Pada hari ini. Minggu lalu. Saya mengambil gambar yang terakhir. Gereja ini sudah siap berdiri. Dengan meganya. Sudah hampir 85%. Beri kemuliaan sama Tuhan. Amin. Ini kena iman mereka. Dan inilah keadaan. Kalau kamu perhatikan bangunan gereja di Banggatal. Macam rumah doa bukan? Haleluya. Itu orang bayang kata. Reverend sahab ini macam mini rumah doa. Mini auspray. Mini rumah doa. Saya kata. Iya mungkin mini rumah doa. Saya kata. Kan ada rancangan Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. Dan inilah bangunan. Dan izin Tuhan. Pada tanggal 7 Mei ini. 2023. Kontrakter akan memberi penyerahan. Untuk kami memulakan pelayanan di sana. Jadi saudara dan saudari. Dari kasih dalam Tuhan. Ketika kita taat dan respon. Allah sedang bekerja di tengah-tengah kita. Allah akan menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Siapa yang pernah terfikir kami? Pernah terfikir kami akan membina bangunan seperti ini. Secara manusia kami tidak mampu. Tapi kami punya Allah yang luar biasa. Amin. Yang memampukan pekerjaan yang luar biasa. Kita beri sekali lagi beri kemuliaan sama Tuhan. Dan kita ketika kami mentaati, meresponi. Maka Allah itu akan bertindak di tengah-tengah kami. Karena dia memperhatikan. Ketika dia memperhatikan. Apa yang Tuhan lakukan? Bukan saya tidak perhatikan. Buat tidak. Tetapi apa yang janji Tuhan? Tuhan akan memberi berkat. Ketika akan korespon. Tuhan akan perhatikan. Ketika Tuhan perhatikan. Pasti Tuhan akan nyatakan berkatnya kepada orang yang taat. Kita pahagai. Bab 2 ayat 20 berkata. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam melumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon arah, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini. Aku akan memberi berkat. Wah, haleluya. Permant Tuhan sebelum itu mereka tidak respon dengan Tuhan. Mereka tidak taat dengan Tuhan. Mari kita lihat kembali dalam ayat yang ke-16. Ayat yang ke-18 mengatakan sini. Maka sekarang perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah mulai dari hari ini. Dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan baik Tuhan. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gandang. Hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar. Hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepada aku. Dimikilah firman Tuhan. Ini sebelumnya. Tapi ketika mereka taat ayat 20. Firman Tuhan katakan. Mulai dari hari ini. Aku akan memberi berkat. Itu janji Tuhan. Dia adalah iya dan amin. Haleluya. Amin. Dia adalah taat dan tetap setia sampai selama-lamanya. Kita boleh katakan iya berjanji. Tapi mungkin besok lusa kita katakan tidak. Tapi Allah kita adalah yang setia. Dia adalah setia sampai selama-lamanya. Maka itulah karena kesetiaannya itulah ketika mereka respon. Firman Tuhan kata ayat 20. Mulai dari hari ini. Aku akan memberi berkat. Sedara dan sedari ku dikasih Tuhan. Pada tahun 2021 bulan Oktober. Saya pikir tanggal 15. Pihak konsultan atau perunding bangunannya. Perunding untuk mendapatkan tender. Itu wakil dari daisis. Orang-orang profesional. Ada arkitek. Ada engineering. Ada lima pasukan mereka di dalam. Itu mewakili daisis. Dan mereka memanggil kami pergi ofisnya. Saya ada bersama juga Wishong. Itu tahun 2021. Bulan Oktober. Dan sampai di ofis mereka. Dan rupanya mereka sudah ada di sana. Dan kami duduk di satu meja besar. Lalu mereka berdiri. Mereka berkata. Reverend Sabri. Ya kami tahu. Gereja yang menggatal. Sudah ramai. Dan sekarang gereja yang sekarang. Yang ada tidak muat. Dan kita. Kita akan membina sebuah gereja yang baru. Untuk menggatal. Karena di menggatal ada tanah sendiri. Jadi apa yang dikatakan seterusnya. Tetapi. Kita tidak bina bangunan. Yang seperti yang kamu mau. Seperti rumah doa. Yang bertingkat. Kami hanya mampu. Untuk memberikan kamu bangunan. Yang rata. Maksudnya hanya di bawah. Tidak ada tingkat. Dan apakah kamu setuju. Untuk hal ini. Karena uang sudah ada. Ya 400 ribu. Tambah lagi 200 ribu. Mungkin sampai 600 ribu. Karena bangunan itu yang rata. Mungkin hanya 700 ribu. Dan dia suruh saya memberi satu. Alasan. Atau sebab. Dan memberi satu pandang penangan. Dan saya berdiri. Dan saya pikir waktu saya berdiri. Bukan saya sudah yang berdiri itu. Yang bercakap. Kenapa saya berkata sedemikian. Saya ada penuh keberanian. Saya tahu mereka adalah profesional. Para konsultan ini profesional. Yang tahu fakta. Dan tahu itu keadaan sebenar. Kemampuan gereja itu. Karena mereka sudah biasa membina gereja-gereja. Di dalam daisis. Tapi waktu saya berdiri. Saya berkata. Saya bilang hanya dua saja saya mau cakap. Pertama. Memang betul. Kami tidak ada uang. Saya kata dengan mereka. Tapi kalau kamu membina bangunan yang rata. Itu sama bangunan yang sekarang yang ada pada kami. Dimana ofis kami nanti. Untuk staf duduk. Dimana tempat pertemuan kami nanti. Kalau ada seminar. Atau ada kelas-kelas pertemuan. Selama itu. Kalau kami ada kelas pertemuan. Kami ada. Disitu tempat kami ibadah. Disitu juga tempat kelas-kelas pertemuan. Disana ada dua kebaktian. Kebaktian Chinese. Dan kebaktian bahasa Malaysia. Bagaimana seterusnya pada masa akan datang. Untuk gereja ini. Kalau kita buat rata. Saya kata dengan dia. Yang kedua. Kamu tahukah di Manggatal ada sangat berpotensi. Pada masa akan datang. Lima tahun akan datang. Karena Manggatal sudah dipanggil industri pembangunan. Industri perumahan. Karena kami diskelilingi. Sudah dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang sedang dibina. Untuk orang tinggal. Dan di tengah-tengah gereja itu adalah tengah-tengah pekan. Kami disebelah dengan hospital. Kami bersebelah dengan sekolah. Kami bersebelah dengan pekan yang hari ini. Dan bukankah pada masa akan datang. Menggatakan sangat berpotensi, berkembang. Dan jika kita, gereja kita hanya sedatar sedemikian. Kita tidak melihat yang jauh ke depan. Wah saya berani. Terus saya katakan. Bukan saya lagi berkata-kata itu di depan mereka. Saya percaya roh kuduslah yang membawa saya untuk berkata kepada mereka sedemikian. Setelah saya mengatakan sedemikian. Saya berkata sudah habis saya cakap. Lalu saya duduk. Lalu mereka berdiri berempat. Apa yang mereka kata? Revan Sabri. Kami turut akan bersama-sama dengan kamu. Haleluya. Beri kemuliaan sama Tuhan. Saya pikir mereka memarah saya. Ini pandai-pandai ini padri. Sudah bilang tidak ada uang. Mau bikin lagi bangunan yang berjuta-juta. Saya pikir dia memarah sedemikian. Tapi sebaliknya lain. Saya percaya Tuhan juga menyentuh hati mereka. Pada waktu yang sama. Sehingga mereka berkata. Revan Sabri. Kami satu tim ini akan bersama-sama dengan kamu. Tapi ada satu lagi yang perlu kami telepon. Itu Mr. Krishu. Dia adalah pengurusi pembangunan daisis. Dan mereka telepon dan guna telepon dan letak di meja. Dan benda yang sama Mr. Krishu cakap. Kamu tidak ada uang dan sebagainya. Kemudian kenapa mereka sudah meeting sebelum itu. Sebelum jumpa dengan saya. Tentunya benda yang sama mereka cakap. Dan lalu mereka cakap sekarang Revan Sabri. Krishu cakap sekarang apa yang Revan Sabri mau cakap. Saya cakap juga benda yang sama. Dua hal itu. Apa respon Mr. Krishu? Revan Sabri. Saya juga akan bersama-sama dengan kamu. Wah luar biasa itu Tuhan. Haleluya. Amen. Bagi tahu kiri kananmu. Tuhan itu luar biasa. Mereka sepakat. Mau meneruskan membina bangunan gereja itu. Walaupun di dalam keadaan kekurangan kami. Belum cukup uang. Kalau dalam daisius kurang-kurang ada 50%. Kamu ada. Berarti kalau 3.6 juta. Kami perlu ada satu berapa? Kalau 3.6 juta. 1.8 juta. Kami perlu ada. Kami di sana waktu itu. Kami hanya baru 100 ribu. Hanya baru 100 ribu. Angan-angan membina 1.3.6 juta. Tapi kena iman. Yang luar biasa. Haleluya. Amen. Empat bulan kemudian. Atau tiga bulan kemudian. Tiba-tiba. Pihak Ronald Tang. Ketua konsultan itu telepon. Revan Sabri. Kamu akan masuk. Gereja ini akan masuk tenda. Tenda maksudnya akan masuk kontrak-kontrak. Untuk ditemuduga. Wah saya terkejut. Begitu cepat. Kenapa? Kena Allah sudah atur semuanya. Amen. Haleluya. Amen. Allah atur. Pada tanggal 14 Februari. Tahu kalau 14 Februari semua tahu itu hari apa? Kamu tahu hari 14 Februari hari apa? Valentine semua itu tahu. Hari itulah perasmian. Tercerucuk atau tanam tiang gereja. Pada waktu itu. Tidak dirasmikan oleh Asbishop Dato' Melta' J.K. Dan waktu itu kamu tahu. Pada bulan Februari tahun 2022. Pandemic sangat tinggi sekali. Waktu tambahru Cina. Sampai 30 ribu orang. Dan saya punya staff. Kami ada 4 orang. Juga kena pandemic. 2 orang. Kena COVID. Dan Bishop telepon saya. Revan Sabri. Tanggal berapa itu? Perasmian 9 tanggal 14. Tapi Bishop. Saya punya staff. Kena COVID. Kami perlu kena korintin. Lalu dia kata. Sampai bila kena korintin? Sampai tanggal 12. Oke. Dia bilang. Nanti saya pikir balik. Dia simpan teleponnya. Kemudian telepon 5 minit. Kemudian dia telepon lagi saya. Revan Sabri. Kamu bilang tanggal 12. Kamu punya staff. Kamu semua habis korintin. Berarti. 14 itu boleh diteruskan. Saya kata dengan Asbishop. Asbishop saya turuti saja. Kami ikut. Haleluya. Tuhan itu luar biasa. Dan waktu perasmian. Memang jemaat tidak datang. Hanya PCC dan pemimpin gereja saya yang datang. Waktu perasmian. Luar biasa. Di tengah-tengah pergumulan. Di tengah-tengah cabaran dunia. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Apa yang tidak mampu bagi manusia. Allah boleh lakukan. Di luar kemampuan manusia. Apa yang mustahil bagi manusia. Tapi bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Sehingga waktu itu. Pandami besar. Kita boleh menanam cerucuk pertama. Bangunan gereja. Yang telah dirasmikan oleh Asbishop. Walaupun ada orang berkata di kiri kanan. Dia berkata. Kenapa mau bina gereja? Sekarang musim pandami. Sangat orang teruk. Bagus uang itu akan membantu orang yang susah. Ada yang berkata. Tapi orang menjawab balik. Gereja yang dibina. Itulah membantu untuk orang mengenal Tuhan. Haleluya. Amen. Dan mendekatkan dirinya. Kepada Tuhan. Dan bertobat. Dan kembali kepada Tuhan. Luar biasa. 15 bulan. Hanya bangunan ini perlu disiapkan. Maksudnya pada bulan Mei ini. Cukup 15 bulan. Kami bermula dengan 100 ribu lebih. Uang. Tapi hari ini. Kami boleh kumpul 1.9 juta. Beri kemuliaan sama Tuhan. Wow. Tuhan itu ajaib. Tapi kami masih memerlukan. 1.7 juta. Tinggal 1 bulan lebih lagi. Bangunan sudah mau siap. Uang belum ada. Tapi apakah kami gentar? Sebagai manusia memang gentar. Tapi Allah kami. Adalah Allah yang jauh lebih besar. Amen. Kalau dia yang memerintahkan. Apakah dia akan membiarkan kita? Tidak. Dia akan menyatakan kemuliaannya. Kepada semua bangsa-bangsa. Dia akan menyatakan kemuliaan. Kepada semua umatnya. Untuk bersama-sama bersatu. Untuk membangun rumah Tuhan. Dan saya percaya. Tuhan akan menggerakkan setiap hati orang. Untuk terlibat. Membangun rumah Tuhan. Karena gereja dibangun. Bukan hanya kelihatan atau meganya bangunan. Tapi gereja dibangun. Karena ada hadiratnya Tuhan. Haleluya. Amen. Gereja dibangun. Untuk orang boleh kembali dan bertobat. Dan percaya kepada Yesus. Gereja dibangun. Untuk memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan. Gereja dibangun. Untuk membangkitkan iman mereka. Untuk melayani Tuhan. Gereja dibangun. Adalah untuk memanggil semua umatnya. Untuk memberitakan Injil. Bagi kerajaan Tuhan. Haleluya. Amen. Itulah gereja. Untuk membawa kita. Memanggil semua kita. Untuk melayani. Melakukan perintah. Perintah Tuhan. Dan itulah bangunan. Itulah gereja. Bukan dengan kemenggahannya. Tapi ada sesuatu. Yang Tuhan mau nyatakan. Saya masih ingat. Ketika rumah doa ini sedang dibena. Waktu itu kita beribadah di gereja lama. Dan saya heran. Waktu itu saya masih sekolah. Saya heran. Kenapa gereja belum penuh. Gereja St. Patrick. Mau bikin rumah doa. Pertanyaan besar bagi saya pada mulanya. Mengapa? Tapi saya melihat suatu visi yang besar. Punya iman yang besar. Itu di bawah kepimpinan The Led Bisobun. Mendiang Bisobun. Bersama juga PCC gereja St. Patrick pada waktu itu. Mereka punya iman yang besar. Mereka punya visi yang besar. Untuk membangun rumah doa. Dan waktu itu Bisobun berkotbah. Apa yang dikatakan waktu itu saya hadir. Kita akan membina sebuah gereja besar di sebelah. Dan kita semua akan turut terlibat sama. Untuk membina rumah doa. Dia kata. Dan kita tahu. Jemaat pada waktu itu. Jemaat BM sederhana. Pada waktu itu. Tetapi dia kata. Terutama yang bersekolah. Dia kata. Kamu boleh sumbang. Satu bata. Satu bata harganya 25 sen. Kalau kamu tidak sumbang satu batu bata. Saya percaya rumah doa itu akan bocor. Akan bocor. Karena ada kurang batu bata. Untuk disimpan di bangunan itu. Lalu kami didorong. Dari yang kecil. Sampai yang kebewasa. Yang tua. Dan kami didorong untuk memberi batu bata. Dan saya ambil bahagian. 25 sen itu bagi saya itu besar harganya. Pada waktu itu. Tetapi karena commitment. Kerana saya tidak mau rumah doa itu bocor. Kalau kurang saya campur batu bata satu. Tetapi bukan saya derma satu batu bata. Tapi Tuhan memberi saya satu commitment. Setiap ibu bapak saya bagi saya uang. Saya kumpul uang itu. Dan sampailah 10 ringgit. Uang 10 ringgit itu. Saya sumbangkan kepada St. Patrick. Untuk membina rumah doa. Hari ini. Di batu yang tembok ini. Ada sudah batu bata. Batu bata saya. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tidak bocor. Kamu juga. Yang ada di sini. Ada juga batu bata kamu. Tidak bocor. Bayangkanlah kalau kurang. Kita tidak selesa seperti ini. Amen. Karena ada commitment. Ada kesungguhan. Jemaat pada awalnya itu dilatih iman mereka. Dibentuk iman mereka. Jemaat sempetrik pada awalnya. Sehingga mereka juga punya iman yang besar. Bukan mereka memperhatikan. Apa yang terjadi di rumah doa. Tapi mereka turut terlibat. Untuk pencarian dana. Untuk pembangunan rumah doa. Sedara dan sedari ketika selam Tuhan. Dengan adanya rumah doa hari ini. Ramai. Beliah-beliah. Jemaat dari sini. Menjadi hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan pada Tuhan kita. Ramai. Lebih kurang hampir mau 30 orang sudah. Termasuk saya yang berdiri tempat kamu di depan hari ini. Saya di sini dibentuk. Saya di sini diajar. Saya di sini dididik dengan firman Tuhan. Sehingga saya ada panggilan untuk melayani. Saya mula masuk lain sebagai staff pada tahun 2000. Dan saya menjadi staff 7 tahun. Kemudian 2007. Baru saya dihantar belajar sekolah Alkitab. Tuhan itu luar biasa. Dia membentuk. Dan saya percaya pada hamba-hamba Tuhan yang ada pada hari ini juga. Kami seangkatan. Kami bersama. Kami juga dibentuk melalui pelayanan gereja St. Patrick. Amin. Amin. Saya percaya juga. Gereja yang dibena di Menggatal akan mengadakan sedemikian. Karena mereka dibentuk. Dilatih iman mereka. Untuk percaya dan mengikuti Tuhan. Bukan kena keuangan menghalang pekerjaan Tuhan. Tapi imanmu yang ada. Maka engkau akan melihat pekerjaan Tuhan akan terjadi luar biasa. Luar biasa itu Tuhan. Dan saya mengakhiri khutbah saya. Satu kesaksian daripada mendiang bisop Albert Bun. Pada tahun 2014. Dia menjemput saya. Memanggil saya dan juga Wisyong pergi rumahnya. Di rumah bisop Opsaba. Di kota Kinabalu. Dan kami pergi rumahnya. Dan saya duduk di kerusi. Dan kami duduk sedang menunggu ketibaan bisop datang. Dan waktu bisop sedang berjalan ke depan kami. Dan saya sangat terharu dan sangat sedih. Badan bisop Bun pada waktu sangat kurus sekali. Dan kamu tahu bisop adalah badannya besar pada sebelum itu. Sebelum dia sakit. Tapi waktu saya melihatnya sangat kurus. Dia berjalan pelan-pelan. Dan saya tergerak hati mau berdiri. Untuk menolong dia duduk di kerusi. Tetapi dia berkata. Tidak perlu. Saya boleh jalan sendiri. Dan saya boleh duduk sendiri. Setelah dia duduk. Dia berhadapan dengan saya. Dia memberi saya sekeping kertas. Kertas putih. Evo. Dan juga satu batang pen. Pencil. Lalu dia sorong kepada saya. Sabri. Sekarang kau lukis bangunan gereja yang kau mau bena di menggatal. Underspot. Dia bagai tahu kepada saya sedemikian. Lalu di dalam hati saya berkata sedemikian. Bukankah bisop ini sudah tahu. Bahwa sudah ada pelan bangunan gereja menggatal. Dan dia sudah turunkan tanda tangan. Dan sudah hantar kepada DBKK. Atau Majus Pembandaran Kota Kinabalu. Untuk mendapatkan lulusan untuk pembinaan gereja. Tetapi kenapa? Dia mau menyuruh saya lagi lukis bangunan gereja itu. Dan sempat saya bertanya kepada bisop. Bisop. Saya tidak pandai lukis. Kenapa? Karena dia adalah orang yang profesional. Kalau buat kerja jangan buat alang-alang. Buat sungguh-sungguh. Dan saya tahu saya bukan orang juru lukis yang pandai lukis. Tentunya kalau saya lukis tidak lurus. Pasti ada bengkoknya. Karena tidak ada pembaris dia sediakan untuk saya. Lalu saya berkata dengan dia. Bisop saya tidak pandai lukis. Dia kata Sabri lukis saja apa yang kau tahu. Dan saya lukis bentuk L. Macam rumah doa. Amin. Itu saja saya lukis. Dan saya lukis satu tingkat dan dua tingkat. Kemudian saya bagi kertas putih itu kepada bisop. Dia nampak. Lalu dia tepikan itu kertas. Lalu dia berkata kepada saya. Sabri. Kenapa kamu tidak tanam satu tiang sebelum saya mati? Wah. Ketika saya mendengar perkataannya itu. Berdiri bulu rumah saya. Kenapa bisop cakap dia mau mati? Dan saya punya pikiran sedemikian. Walaupun dia mengalami cancer pankres. Tapi dia sedang dirawat. Karena orang yang dirawat pastinya ada suatu rawatan yang baik. Tetapi dia kata kali yang kedua. Sabri. Kenapa kamu belum tanam tiang sebelum saya mati? Wah saya terkejut. Karena tanah yang ada sekarang di gereja itu adalah tanah warisan keluarga bisopun. Itu tanah warisan keluarga mereka. Mereka yang jual dengan harga yang begitu murah kepada daisis. Tempat dimana bisop pada mulanya bermain di sana. Saya pernah dengar dia pernah mandi di sungai sana. Kawan-kawannya di sana. Yang sembahyang di Manggatal. Bisop pun pernah mandi di sana. Karena sungai dulu bersih. Sekarang tidak boleh mandilah. Itulah dia berkata kepada saya kenapa. Lalu saya berkata bisop. Kita belum dapat kebenaran. Daripada Maya atau Datuk Bandar. Karena status tanah itu diubah. Dari CL menjadi industri. Industri tanah itu sangat mahal. Satu ekar. Empat juta lebih. Jadi tidak boleh benda gereja kalau tanah industri. Dan kita harus ubah kepada CL kembali. Untuk membenarkan kita benda gereja. Tapi belum ada kata putus. Walaupun sudah empat bulan kita hantar ini permohonan. Tapi belum ada kata putus. Lalu bisop katakan. Sabri. Orang luar tidak paham. Apa yang kita buat hari ini. Kita buat hari ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Untuk membawa orang mengenal Tuhan. Dan dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Mengapa engkau tidak tanam satu tiang pun. Sebelum saya mati. Saya sedih. Saya sedih. Dan ada beberapa perkara lagi dia berkongsi dengan saya. Dan di akhirnya saya pulang. Lapan hari kemudian. Setelah dia jumpa saya. Kami mendapat berita. Bahwa bisop bone sudah meninggal. Jadi kata-kata bisop bone itu. Sampai sekarang ada di telinga saya. Luar biasa. Itu Tuhan. Dan hari ini. Tuhan mengizinkan bangunan itu dibena. Dengan megahnya. Dimenggatal. Haleluya. Amen. 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 Beri kemuliaan pada Tuhan kita. Sebelum saya akhirin dengan doa dan dibawah lagu respon. Dan ada satu tayangan video klip. Untuk pembangunan gereja Anglikan menggatal. Seperti mana saya katakan tadi. Kos pembangunan ini. Tiga poin enam juta. Kami sudah kumpul. Satu poin sembilan juta. Dan kami masih perlukan. Satu poin tujuh juta. Bukan rupiah ya. RM ringgit Malaysia. Satu poin tujuh juta. Tinggal satu bulan lebih. Sebelum kontrak itu memberi penyerahan. Kepada Manggatal Anglikan CES. Untuk mengadakan ibadah di sana. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Seperti firman Tuhan katakan. Hagai bab dua ayat lapan hingga sembilan berkata. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah. Kepunyaan segala bangsa. Datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini. Dengan kemegahan. Ferman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak. Dan kepunyaanku lah emas. Dimikianlah firman Tuhan. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Siapa itu bangsa. Siapa itu bangsa? Saya dan kamu. Tuhan akan memanggil kita semua. Untuk terlibat membangun rumah Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Mari kita semua berdiri. Kita nyanyikan respon lagu ini sebagai respon doa kita. Melalui firman Tuhan kita dengar. Kita mau bersyukur. Betapa baiknya Bapak tengah-tengah kita. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati. Mungkin engkau kata tidak mampu. Engkau tidak berdaya. Tapi ingatlah. Ketika kau belajar ikut Tuhan. Engkau taat kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkanmu. Segala pergubulanmu. Segala cabaranmu. Dia ada bersama-samamu. Untuk menyelesaikan segala yang ada padamu. Haleluya. Amen. Karena dia Alpha dan Omega. Dia adalah setia. Dia memperhatikan dan mengetahui. Karena kita adalah umat Tuhan. Yang sangat berharga di mata Tuhan. Maka itu datanglah kepada Tuhan. Lakukalah segala perintahnya. Yang Tuhan telah perintahkan kepada kita. Maka kita telah membina kerajaan Tuhan. Di muka bumi. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sebagai doa kita kepada Tuhan. Jangan lupa untuk menikmati. Terima kasih.